Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ladang sosmed oke di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara agar story whatsapp tidak bisa di skip di hp realme nah disini buat teman-teman pengguna whatsapp pasti teman-teman itu bertanya-tanya emang bisa ya story whatsapp kita itu tidak bisa di skip atau dilewatin oleh teman kita nah jawabannya bisa dong nah disini buat teman-teman yang kalian itu penasaran dengan caranya kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai namun seperti biasa sebelum kita ke tutorialnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ladang sosmed oh iya disini sebelum kita ke tutorialnya teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya yaitu cara kirim pesan kosong di whatsapp bisnis untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas nah oke langsung aja kita ke tutorialnya disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi whatsapp kita ya teman-teman kalian tap aja nah oke disini kita bisa langsung masuk ke menu story di hp kita ya teman-teman nah oke disini langkah pertama kita bisa langsung coba untuk membuat story terlebih dahulu ya teman-teman nah oke disini sebelumnya perlu diingat ya teman-teman nah untuk cara ini itu hanya bisa diterapkan pada status foto dan video saja ya teman-teman nah untuk status yang berupa text nah untuk cara ini itu tidak bisa ya teman-teman jadi hanya bisa dipakai untuk status foto dan video nah oke disini kita bisa langsung tap aja icon kamera ini untuk membuat statusnya teman-teman kalian tap aja nah oke disini kita bisa pilih foto atau video yang akan kita jadikan story ya teman-teman nah disini saya mau contohkan yang ini aja saya mau contohkan video aja ini ya teman-teman nah oke disini langkah pertama agar status atau story whatsapp kita itu tidak bisa di skip-skip oleh teman-teman kita kita bisa tap aja icon sticker yang berada di atas ini ya teman-teman kalian tap aja nah oke kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung pilih sticker lokasi ini ya teman-teman yang berada di samping jam ini kalian tap aja nah oke kemudian disini teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan GPS di hp kalian ya teman-teman disini teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu nah oke kemudian setelah itu disini teman-teman bisa pilih lokasi yang teman-teman inginkan ya teman-teman disini teman-teman bisa asal pilih untuk lokasinya nah oke kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal tap aja untuk lokasinya ini seperti ini kemudian setelah itu disini teman-teman bisa zoom untuk lokasinya ya teman-teman kalian bisa zoom untuk sticker lokasinya sampai tidak menutupi pada story ini ya teman-teman kalian zoom aja nah oke disini kalau teman-teman sudah zoom sampai sticker lokasinya itu tidak menutupi untuk status kalian nah disini teman-teman bisa langsung klik kirim aja ya teman-teman oke oke disini kita tunggu aja ya teman-teman nah oke disini kalau teman-teman sudah menerapkan cara seperti itu nah otomatis nanti untuk story teman-teman itu tidak akan bisa di skip oleh teman-teman kalian jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman disini teman-teman bisa coba cara ini agar status atau story whatsapp kalian itu tidak di skip-skip oleh teman kalian nah oke disini sebelum video ini saya tutup teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya yaitu cara main ometv server luar negeri untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini nah oke mungkin itu aja video tutorial dari saya kali ini semoga video tutorial ini bermanfaat sekian dan terima kasih